Belum tentu kalau misal waktu itu tuh jaman kuliah pertengahan aku sempet desperate dan sempet mau suicide itu. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya. Hai ketemu lagi sama Mak Perman disini di acaranya Curhat Teng Mak. Hari ini aku ketemu sama Mak Ivana, eh Bu Ivana, kan ada ibu-ibu ya. Oh enggak dong, jangan-jangan, enggak ya enggak. Kan aku manggilnya Mak, kalau dulu kan anaknya sedikit, sekarang udah jadi ibu-ibu ya. Anaknya banyak ya Bu. Bu Ivana ini selaku dari rumah penitipan di daerah Brawijaya. Brawijaya itu mana sih, Kemang ya? Ya deket Kemang, deket Darmawangsa, deket Antasari. Sombong sekali Ibu ini. Kan ditanya Mak. Sombong sekali ya. Ibu ini tuh namanya Dok Daiker Jakarta. Dan udah berapa lama sih Bu ada dibikin acara kayak ginian nih? Enggak pernah bikin acara sih Mak. Acara ini, penitipan. Itu kalau penitipannya, itu sebenarnya kalau yang belum ada tempat udah dari 2013, tapi aku lebih ke home-to-home gitu loh. Terus sih tahun 2014 udah mulai ada tempat dari rumah yang kapasitas paling cuman 40 ekor. Nah terus sampai sekarang deh. Dan kita pernah bertetangga guys. Iya, kita tetanggaan. Tetanggaan baik-baik diusir pun juga bareng-bareng. Aduh ya ampun. Terlokasi ke ruko. Tapi enggak lucu sih ya. Kalau anjing segitu banyak terus di ruko. Aduh. Mungkin. Mungkin kita mending berpindah haluan ke tempat lain. Lagi enggak dapat matahari juga. Kan kalau di ruko kan enggak dapat matahari. Sirkulasi juga enggak bagus. Sirkulasi enggak bagus gitu. Guys, terus di sini tuh ada berapa ekor sih? Eh bu. Mak apa bu ya? Enak ya, bebas lah ya. Suka-suka aku lah ya. Lagi enggak dengar sih. Kalau per hari ini sekitar 30-an. Sekitar 30-an. 30 ekor. Jadi dirinya itu sekitar di 30-an. Tapi kalau misalnya high season, kita maksimal di 80. 80 ekor. Itu anjing gede, kecil, medium. Campur ya. Pokoknya maksimal 80. Mau ditambahin jadi 120, saya anterin nih. Aduh, makasih. Itu lebih dari itu juga kita enggak tolak semua, mah. Enggak apa-apa, lebih satu aja. Enggak ya. Saya pilihkan yang haski dah. Jangan, jangan. Terima kasih. Jadi terima taunya bagus banget kok haskinya. Terima tamunya, aduh. Sopan sekali ya haski. Kalau ngelolong ke Bali. Oh enggak, itu dia tidak melolong. Dia hanya menunggu tukang gojek untuk Magdi. Gitu aja. Sesimpel itu. Ini ngelolongnya kebalik. Harusnya kan kalau anjing ngelolong gimana? Aw, ini uwa. Ya rumah kok. Ini anaknya disebut ya, Kak Noni. Noni sama lo, sambil lo. Hei, Ibu Noni, tolong itu anaknya diurusin itu. Itu anaknya menjerang jamakan. Wah, tapi ya, kalau mau diri kan sering enggak dapat. Langsung jahit. Iya, iya, pasti. Pasti enggak jelas kayak maknya. Aku enggak ngomong apa-apa. Maknya juga kayak begitu, ngaselin. Terus kalau misalkan mau nitip, nitip kesini. Terus syaratnya itu apa? Syaratnya vaksin lengkap setahun terakhir. Jadi masih update ya. Iya, jadi masih sehat. Terus tidak berkutu. Tidak pasca sakit virus yang menural. Menular. Oke. Terus abis itu tidak berkutu. Jadi nanti kalau pas datang kita cek. Terus kalau misalkan ada kutu satu aja langsung cancel check-in-nya. Jadi kalau mau marah ya diterima marahnya tapi tetap cancel. Iya, iya. Pasti, pasti. Terus saya pun juga begitu. Terus kalau nanti kita udah cek vaksinnya oke. Terus kita wajib antifli sama the warming dari kita. Antifli itu obat kutu, tentetes. Terus sama the warming itu obat cacing. Itu wajib. Supaya make sure semua yang masuk kesini itu udah clear. Terus nanti pas pulang pun enggak dibilang kayak. Eh, abis pulang bersih jadi berkutu. Eh, pulang bersih jadi cacingan. Betul. Padahal cacingan itu tidak mungkin terjadi hanya dalam waktu satu hari. Betul. Nitipnya tiga hari. Pulang-pulang cacingan terus habis itu yang punya tempat dimarahin. Nah, salah guys. Kita memang strik ya. Terus juga kita enggak nerima tamu sembarangan. Semua harus main appointment. Kalau orang datang, oh cuma mau main main, megang anjingnya. Tidak boleh. Oh, tidak punya anjing. Ada perluan apa. Oh, cuma mau lihat tempat enggak bisa. Ikepo. Gitu dong. Itu enggak boleh. Gitu dong. Kayak itu bikinnya private. Ngomongnya gini. Ikepo. 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 Cucok banget. Mungkin emang an agonis. Ikepo. Lo kan udah ngejalanin ini bertahun-tahun nih, Mak. Apa sih suka dukanya bikin pet hotel yang private kayak gini nih. Yang enggak semua anjing bisa masuk, enggak asal terima anjing, gitu-gitu tuh. Sukanya banyak banget. Sukanya tetap banyak banget. Sukanya kalau pas lagi rame ya. Iya. Suka sekali. Iya menurut sih, karena semakin rame tuh semakin banyak cukup dipungut ya. Iya, semakin mumet sebenarnya. Sebenarnya, jadi sukanya tuh banyak dalam arti kita tuh, aku secara pribadi, aku bahagia dalam arti, berarti banyak loh ternyata parent itu yang beneran sayang. Yang peduli sama kesejahteraan anaknya. Tanggung jawab lah ya. Makanya kemeng-kemaru itu gitu-gitu, gitu. Karena dengan persyaratan yang ribet, kamu kalau misalnya enggak appointment enggak bisa datang, kamu kalau apa namanya, kalau enggak lengkap kesehatannya, vaksinnya, enggak bisa. Belum lagi nanti kalau datangnya tuh ada merah-merah, aku majipin ada suplemen imun yang dia enggak sampai tambah parah kulitnya. Atau enggak sampai ngedrop anaknya, pas ke vaksin, dan kawan-kawan itu jadi kayak ribet sebenarnya gitu. Enggak semua orang tuh, aku beberapa kali ketemu yang, bahkan adminku sendiri tuh kena semprot orang karena memang ribet banget sih gitu loh. Ya sorry tuh sih, tapi ini demi keamanan bersama, kita enggak nerima anjing satu orang doang. Iya. Kita nerima anjing tuh dari ratusan orang, dari berbagai penjuru tempat, kita enggak pernah tahu apakah anaknya carrier apa enggak. Iya. Itu jadi, tapi aku masih aku senang, karena berarti banyak yang aware dan mereka mau menyesuaikan dengan persyaratanku, terus sama kalau pas ke teman anak-anak yang nyenengin, lucu-lucu, yang nurut, atau bahkan lebih kayak, aku lebih senang lagi kalau owner-nya tuh juga open mind ya. Iya. Aku mau belajar, jadi kayak harusnya gimana ya, oh gini, oh gurangnya gini, oh harusnya bisa sekolah ya, harusnya bisa training. Jadi kayak enggak asal segit give up, jadi menurutku yang bikin aku senang itu di situ, tapi kalau yang bikin duka itu kalau salah satu dari mereka itu yang apalagi kita deket gitu ya, kadang enggak deket aja itu tanpa saya flong ilang gitu kalau dikabarin ada berita duka. Iya. Atau bahkan beberapa itu kan ada yang misal di akhirnya mereka tuh lagi sakit, kayak ginjal gitu, tapi kan enggak nular ya ma? Enggak, iya. Terus sedangkan parentnya masih full hour kerja. Iya. Iya. Jadi otomatis kalau di klinik, dikandangin tanpa stress, titipnya takut. Ya aku bisa lah. Minum obat, bantu minum obat. Pertolongan pertama lah, gitu. Tapi kan otomatis ya, di situ pun mereka udah ngerti enggak lama gitu. Jadi aku ngerawatin di akhir hidupnya gitu. Karena itu yang bikin aku tuh rasanya berat banget sebenarnya. Karena perpisahan itu apalagi kita ngerawatin, kita ngerti ya nih anaknya tadinya judes misal. Hmm. Guala sampe pasrah dia apa. Jangan mencerminkan diri sendiri judes, guala gitu ya. Oh iya. Itu, itu, itu udah bawaan orang sih. Oh iya, iya. Tapi itu serius, jadi dari yang susah banget sampe akhirnya dia pasrah sampe dia ngerti, oh iya kamu nolongin aku, kamu ngobatin gitu ya. Sampe satu titik mungkin dia bisa nanya kayak, aku ngerepotin ya sama ini. Aku nakal gak selama ini. Jadi titik-titik dia udah mulai nanya yang kayak mempertanyakan kayak gitu, aku udah ngerti nih. Dia kayak, butuh kekuatan kalau dia bisa. Sebenernya dia udah mulai capek. Iya. Jadi kayak, itu sih yang berat menurutku itu banget yang paling, kalau ada yang tiba-tiba atau apalagi yang sudden gitu ya. Itu kayak mentally aku dropnya bisa, kalau misal aku izinnya mungkin aku bisa sebulan nge-drop gitu ya. Cuman, kadangnya masih banyak yang harus diurus. Iya. Dia kayak, ayo harus berdiri lagi. Cuman kalau misal itu rasa, aduh kadang cuman kedengeran apa. Bahkan simpel deh. Ada yang udah gak ada. Terus tiba-tiba kita ngabsin nih. Eh siapa ya yang belum vaksin? Bukunya? Bukunya ada. Oh iya aku podo ma. Hehehe. Kayak. Speechless. Gitu loh kayak. Ya kan kayak gitu kan pasannya. Kayaknya langsung keingetan semua. Itu tuh mereka selalu ada the part of my heart gitu loh. Jadi setiap mereka tuh punya. Bawa. Setiap kali mereka pergi ya bawa. Itu yang paling gak enak. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Buat aku. Gak apa-apa Em. Mau deket mami. Pertama. Ini ya. Gak apa-apa sana. Pertama itu. Sini. Oh ini. Cantik sana. Tantangan terbesarnya. Lebih ke. Kalau pas awal-awal. Training. Guardian baru. Ah iya pegawai baru. Ya. Itu kalau. Lagi awal-awal. Ada. Guardian baru. Nah itu kan kita nyesuaikan ya. Banyak banget. Bahkan yang menyesuaikan kan gak cuman aku. Temen-temennya semua. Semuanya. Dari yang takut. Sampai gak takut. Dari yang jijik. Sampai gak jijik. Malah jadi kemprol. Iya. Benar ya. Iya. Jadi. Apa. Itu tantangan terbesar menurutku ya. Kalau dibanding dengan. Persaingan yang ada. Aku masih percaya. Gak semua tempat. Melakukan bisnis mereka itu dengan hati. Mereka. Oke. Mereka seneng. Mereka aware. Dengan peserta blablabla. Tapi. Mereka gak. Bener-bener menuangkan hatinya disitu. Jadi. Aku merasa dari dulu. Aku gak. Waro-waro sana sini. Aku gak iklan sana sini. Gak. Maksudnya aku gak yang. Sampai bikin artikelnya. Gimana gimana. Enggak gitu. Aku gak bikin event. Aku bahkan. Ikut besar. Kayak cuman sekali deh gitu. Itu sih. Kayak. Tapi. Orang tuh percaya. Ke dog day care. Ke dog day care Jakarta tuh dari mulut ke mulut. Mereka kayak. Eh disini disini disini. Karena iklan. Dari mulut ke mulut itu lebih efektif. Iya. Tapi kan lama. Iya. Dari 2013. Sampai sekarang loh. Dan itu. It's still keep going. Jadi. Maksudnya. Ehm. Dibanding tantangan itu. Aku lebih kayak. Ke itu. Dan kedua. Kalau misal ada. Parent yang. Kurang open mind aja sih. Yang mereka. Keeping complain. Yang mereka. Bikin aturan sendiri. Kayak begitu. Padahal kita tuh bikin aturan juga. Bukan untuk mempersulit. Bener-bener. Untuk kebaikan bersama. Ya. Sebenernya kayak gitu. Nih Mak. Anjingmu ada berapa sekarang. Anjing pribadi. Empat. Padinya lima. Sekarang empat. Empat. Siapa aja. Luna. Stitch. Ramoma. Yogurt. Ramoma mana ya. Ramoma lagi di dalam di kamar om. Oh. Karena kan dia gak bisa sama Luna. Bisa sih di kesiniin paling begajulan. Wah itu bocah. Hehehe. Lu nanya ya. Sensi. Terus. Tadi kita kaca. Moa. Luna. Stitch sama yogurt. Misal nih Mak. Salah satu dipanggil sama Tuhan. Hehehe. 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 Kan terdendian ya kemarin Januari. Hehehe. 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 Sabernya gak pernah sih. Gak pernah sih ya kalau kayak gitu. Jangan. Kan anak sendiri. Anak layan aja. Tak tangis. Hehehe. Istilahnya. Kalau misal. Anak sendiri. Apalagi. Yang udah belasan tahun sama-sama. Susah seneng bareng. Hehehe. Kan. Waktu awal Caca. Lagi mulai. Up and down. Masih ngomong sama dia. Cak. Mama gak kuat. Mama gak siap kalau kamu. Tapi. Disitu. Jadi aku lihat. Dia tuh fighting banget. Supaya tetap sama aku kan. Jadi kok aku ekuis ya. Hehehe. Kayaknya aku ekuis banget. Sedangkan. Caca itu. Sama Luna. Anaknya yang pertama. Dan kedua aku tuh. Yang ikut aku dari zaman aku ngekos. Zaman susah banget. Susahnya yang makan. Cuman punya budget 2000 sehari. Aku beliin gorengan. Masih. 500 perak. Hehehe. Buat dua kali makan. Kita bertiga. Hehehe. Jadi makan bakwan itu. Aku campur sama nasi. Dimakanin. Dan mereka mau. Sekarang boro-boro. Ekstra daging gitu kan. Itu cuman. Udah naik tangka sekarang. Cuman. Mereka tuh ngerti. Dan waktu aku desperate. Yang sampe aku mau suicide. Hehehe. Kalo gak ada mereka ya. Aku udah gak ketemu makmar sekarang. Gitu loh. Bahkan aku. Lulus kuliah aja. Hoji Tuhan. Belum tentu kalo misal waktu itu. Jaman kuliah pertengahan. Aku sempet desperate. Sempet mau suicide. Mikirin cuman. Aduh. Caca tuh galak banget. Aku titipin makmar. Dimusuhin. Titipin. Ci Justin. Dimusuhin. Titipin ciping. Dimusuhin. Si Caca itu musuhan kalo sama aku. Musuh dari dulu. Yang aku titipin tuh selalu dimusuhin. Si Luna juga. Kampung banget. Rukanya. Siapa yang mau. Aduh. Intem lagi. Gitu ya. Padahal. Aku tuh kadang. Aduh. Gimana ya kalo aku. Aku mati gitu loh. Waktu itu. Aduh. Mereka tuh ngecekin aku tiap jam dijilatih. Gitu ya. Mama masih bangun ga. Segala macem. Jadi aku kayak. Ya mereka tuh. Support sistem tuh banget. Ketika pas mereka itu. Mereka kayak. Kalo aku pergi. Kamu keluar ga? Bisa ga? Ada ga pesen buat mereka? Aku cuman minta dari dulu. Anak-anakku. Kalo pergi harus ada aku. Aku. Gak bakal. Riga juga sih. Kalo liat mereka suffer. Ternyata akhirnya si Caca itu ya. Itu. Akhirnya pun. Dari aku bilang. Aku ga kuat. Aku masih ga sihat. Aku tapi ga tegel liat kamu sakit. Jadi. Kalo misal Caca mau berangkat. Atau apa. Tapi. Yang penting ga pesakitan. Ga menderita. Gak apa-apa. Gitu. Ya. Tapi maunya. Pokoknya jangan pas aku lagi pergi. Mereka ga kenapa. Iya. Iya. Ketungguan lah. Iya. Pokoknya aku harus ada aku. Kalo memang kalian perlu dirawat. Ya aku yang merawatin terakhir gitu. Jadi aku bener-bener mau lanter. Mau jagain mereka. Kayak gitu sih. Aku lebih ketika itu. Tapi kalo bisa tuh. Hidupnya sama. Pas aku liat. Begit semua. Kepinginnya ya. Kepinginnya ya. Kalo bisa WA. Setia Allah mah gitu. Iya. Jadi. Kalo aku sih. Kalo aku sih. Kalo aku sih. Lebih prefer. Ditip ke orang yang lebay. Iya. Kepinginnya. Kalo aku ya. Kalo aku lebih suka nitip anjing atau kucing biaraan itu ke orang yang lebay. Atau adopsi itu ke orang yang lebay. Karena dengan orang lebay itu apa sedikit panik terus bertanya. Mau belajar. Betul. Itu. Ketimbang orang yang ngakunya cuma sayang. Ya. Eh sayang. Tapi. Apapun kebutuhan anjingnya. Jangankan kebutuhan anjingnya. Karakter anjingnya aja. Dia gak tau. Gitu. Aku malah gak seneng kayak gitu. Aku malah lebih seneng yang orang yang benar-benar lebay. Kayak. Eh. Ini udah jadwalnya. Obat kutu belum? Obat cacing belum? Nah. Itu aku malah lebih seneng yang kayak gitu tuh. Mak. Ini vaksin kapan. Ini anak-anak. Itu malah lebih seneng kayak gitu tuh. Ketimbang yang kayak. Di awal. Iya aku sayang. Aku sayang. Sudah. Sebulan kemudian dibalikin. Kayak gitu loh. Itu tuh gak asik. Cuman lucu-lucu doang. Kayak gitu loh guys. Jadi jadilah orang yang lebay. Tapi ya kalau ketemu yang lebaynya nyebelin juga kesel sih. Oh ya. Kalau lebaynya nyebelin ya. Itu mah. Apa ya kuduhan ya. Ini kaji saya kamu ngapain nih. Aku sampai begini. Hmm. 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 Hahaha. Jangan kan buat ngeplang. Kadang ngomel aja kita juga ya. Ya elah ini anjing orang. Ntar gue ngomelin. Tergomel. Kalau emaknya terima. Kalau enggak. Kalau anjingnya terima. Kalau enggak. Kayak gitu loh. Kita tuh kadang suka kayak gitu guys. Ya udah. Mak. Lu ada kata-kata buat hari ini gak mak? Hari ini. Ini kata-kata yang aku simpen dari zaman aku kecil tapi masih aku gunain habis sekarang Selalu berusaha untuk jadi lebih baik dan bersemangat Amin Cemungut ya Cemungut ya Iya, soalnya kalau kita gak semangat, gak berusaha untuk jadi lebih baik, kita gak ada motivasi hidup loh Iya, betul Kita bangun, atau gak kita mau tidur udah mikir, besok aku mau ngapain Besok aku harus bikin apa supaya lebih baik Betul Kalau kita udah ada tujuan, kita mau ngelakuin itu, pasti semangat Iya, kalau gak semangat ya tambah mumet Iya, benar Jadi gak boleh nyerah apapun itu Gitu guys, pasti ada jalan Pasti ada jalan, lukipun mepet Ya Tuhan ya, maaf ya diomongin ya Gak apa-apa if Kita manusia kan masih ini ya Masih suka kilaf Lo suka silam, masih khawatir ya kan Ini apa ini? Ini jualan tuh Apa itu? Jadi aku jualan, apa namanya, ada fiskolagen, ini rembah-rempah ada kunyit, nim, samat Fungsinya dong? Firulinan, ini kalau fiskolagen tuh biasanya aku pakenya buat bulu ya, mostly Bulu tuh jadi biasanya mereka yang sering rontok, bahkan yang short hair aja itu, ini minimal banget pake ini rontoknya Jadi pelatih banget, ini bisa buat dogi, bisa buat kucing, bisa buat rabbit Campur makanan Iya, pokoknya ini campur makanan, bahkan apa namanya kalau maminya ngiri, aduh anjingku pake kolagen aku mau pake juga boleh Bisa, human grade guys Human grade, terus ga ada rasa sih so far, jadi aku nyobain pun juga oke, terus ini versi kecilnya, terus ada ginger, ginger ini kan biasanya buat ngelawan inflamasi, senyata nafsu makan Cuma memang beberapa tuh kalau memang yang bubuk-bubuk ga suka, biasanya aku minta dimasak sama coconut oil Ah, fiskol Jadi dia kayak pasta gitu, jadi dia ada bau coconut oilnya, jadi sedap Itu sama sih ini fungsinya kayak ginger, terus abis itu ada turmeric, terus sama ada nim, ini yang kemas mirulina, ini mereka bisa kalau mau diolah sama fiskol, dimasak gitu Jadi sedap, kalau nim buat sakit kulit, bisa buat kemis juga, spirulina juga sama sih, ini lebih antioksidan, terus yang turmeric juga nambah naksumakan Jadi ya, apa ya, menyeimbangkan aja sih balancing, karena kan kita mungkin cuma kasih biasanya obat medical yang chemical gitu Iya, iya Nah, kenapa kalau ga coba kaki ini? Herbal ya guys Herbal, jadi kalau misal kadang aku liat sih stitch atau ramuah agak kembung-kembung gitu, ya aku campurin Campur apa kalau buat kembung-kembung? Oh, yang ginger Yang ginger itu kalau misal kayak ramuah memang dia ada tumor, terus dia ada apa namanya, kadang kayak bau mulutnya lagi kenceng banget aku nambahin yang ginger sama turmeric Kalau lagi jenitasi kulit, lagi kayak jamur Sifatnya kunyit kan ngademin Sama kayak aku Lihat kan, adem kan lu pada kalau liat gue kan Adem guys Nggak berani komen lagi acaranya dia sendiri Jadi gitu guys, kalau misalkan kalian mau beli, ini ada nanti di dok Iya Dok snackis Dok snackis Dok snackis, tapi kita ademnya sama kok, sama dok deker Ah, satu aja Nanti Biar enggak, dok di ating dok deker gak? Iya, biar gak gabut-gabut banget Kalau liat, gak gabut kan dia dulu duduk-duduk disitu tuh Tuh Padahal lagi, bawangin dok biar gak berisik, Mak Nanti kalian bisa WA aja disini di dok deker Jakarta kalau misalkan mau beli ini atau mau nitip anjing gitu Iya boleh, tolong appointment, tolong WhatsApp dulu, karena kadang tuh kenapa sih kok harus appointment gara-garanya tuh kan kita tuh lepas-lepas gini ya Terus kan kadang kalau misal pas lagi gak on time, kayak misal lagi meal time, kita lagi clean up sih, bisa aku spoiler itu yang gede sekuda poni itu di depan Yang kalau ketemu orang tiba-tiba masuk dan gak kena, bisa di snap Ah, ntar yang salah siapa ya? Nah jadi, karena kita tuh gak pakai tandang, otomatis kita pindahin area lokasi, tandar mandir sesuka kita Jadi kita minta semua tuh di appointment, kalau ada tamu kita persiapkan semuanya, diamankan, seperti itu Jadi kalau orang Jawa ngomong tuh guys, ada kulon nuwonnya Iya Niuwon sewu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari masuk Eh lu bawa apaan mau kesini? Gitu Betul, setuju banget Yawes lah Kita udah membuat Mak Ivana Kemeng nih matanya tadi kan udah mau dretes 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 gitu Untuk gak diperpanjang kalau tanya-tanya yang lain ya Ya udah, kalau gitu Mak sukses terus ya Mak Mak Cik Mak 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 Mar juga Jadi anak pinter ya Ndok ya Itu loh, itu loh Ini gak ada, ini malah ngantuk banget Mereka Ngesang el Udah, nanti ketemu lagi sama yang lainnya lagi, yang penting kita udah ketemu sama Mak Iv disini hari ini Cemangat ya Cemangat ya Daaaah Baaa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!